Hai persiapan untuk kelas enam guru-guru menyiapkan bunga menyiapkan medali ya terus ini Miss Miss yang sedang sibuk untuk bagian media multimedia ini juga ini sudah ditambahin lagi bunganya mereka sibuk penata ada mister kias belum ganti baju ya Iya semua belum ada yang ganti kelas 6 sukses pelepasan Yesan ditambah lagi dekornya dengan dengan apa namanya lampu-lampu Natal deh nggak ngerti namanya inilah tema kita untuk pelepasan SD kelas enam angkatan ke-9 tahun pelajaran 2004 bergerak maju menentukan masa depan diambil dari Amsal 2318 ada mister Widodo dengan Pak Amang Hai 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 5 5 5 5 5 5 6 6 9 9 9 10 10 5 6 9 10 12 12 13 12 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menikmati. Ini diterus silakan untuk duduk kembali. Om Sal 23 ayat 18, karena wasadapan semua ada dan harapanmu tidak akan hilang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan memuji Tuhan lewat satu pujian yang begitu indah. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Tuhan Yesus kami berdoa. 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 Bersuka dalam Tuhan Sekarang bersuka Bersuka dalam Tuhan Dari awal kita jadikan ke ucian lagi Hari ini, hari yang telah Dijadikan Tuhan Orang sehebat apapun Begitu dia berhenti Pasti mundur dia Tidak ada kemajuan Sehebat apapun dia Sepunya kelar apapun juga Begitu dia berhenti Tidak melakukan apa-apa Berhenti dia disitu Itu sebabnya Anak-anak kita yang sudah Kita tidak mau Dia hanya berbangga diri Berhenti sampai disini Saya hebat disini Tapi kita mau Dia melopat maju lagi terus Melopat lagi Melopat lagi Untuk sampai Harapan dia Impian dia Bisa tercapai Tapi terus melopat Melopat Dan seterusnya Kesempatan kesombongan dan kemudian Kita terus hidup masa lalu Atau membuat kita Staten Dan dia bisa Kita berhenti dan bisa manjur Kenapa? Kadang-kadang orang banggakan Dulu saya begitu Dulu saya begitu Wah gimana hidupnya Saya juara satu Yang dulu Tapi sekarang bagaimana? Masa lalu Yang baik Yang kurang baik Itu hanya Sebuah perjalanan Untuk kita lebih maju lagi Makanya Orang tua kita Kakek nenek Kalau kita ketemu Apa yang dia ceritakan? Masa lalu Masih bisa gak dia Buat buat apa-apa? Dengan kebangganya Gak bisa Dia sudah anak pulang Hanya kebanggan Masa lalu dia Yang dia ceritakan Pada anak cucu Untuk apa? Supaya kamu gelap nanti Berjuang Lebih hebat Dari para kakek Anak-anak masih Kurang semangat Ya Padahal hari ini Adalah harusnya Anak-anak semangat Karena Sudah mau Meninggalkan SD Terus mau meningkat Ke jenjang yang Lebih tinggi Ya Atau mau tetap di SD Terima kasih Untuk kehadiran Daripada Bapak Lukas Yang sudah menyampaikan Firman Tuhan Dan juga sebagai Yayasan juga ya Pembina Kemudian bersama Pak Antoni Dan juga Ibu Lusi Yang sudah hadir Di tempat ini Untuk menyaksikan Putra Putri SD Kelas 6 Lulus Ya Kelulusan Merayakan kelulusan Juga Terima kasih Kepada Bapak Dan ibu guru Yang hari ini hadir Mendukung Acara ini Ya Semuanya Karena Kerjasama Dan kemudian Terima kasih Kepada orang tua Juga Yang sudah Menyitipkan Anak-anaknya Dari TK Mungkin ya Ada yang dari TK Ada yang dari SD Nah Dididik Di sekolah Makedonia Saat ini Saya Sebagai Yayasan Ketua Yayasan Mau Menyerahkan Kembali Anak-anak Kepada Ibu Dan Bapak Biarlah Kiranya Apa yang Sudah Dididik Di sekolah Ini Firman Tuhan Setiap Hari Renungan Setiap Hari Bahkan Setiap Minggu Ada Ibadah Setiap Ada Natal Ada Kegiatan Kegiatan Kerohanian Biarlah itu Tetap Dilakukan Supaya Mereka Menjadi Anak-anak Yang takut Akan Tuhan Seperti Seperti Tadi Kirman Tuhan Indonesia Banyak Yang Pinter Banyak Tetapi Kurang Orang Yang Takut Tuhan Sehingga Negara Ini Seharusnya Negara Yang Maju Makmur Tetapi Tidak Dirasakan Karena Banyak Orang Orang Yang Tidak Takut Tuhan Kita Tidak Tau Suatu Hari Kami Selalu Tenduk Ada Di Antara Anak-anak Ini Yang Akan Menjadi Pemimpin Bagi Bangsa Ini Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Amin Kita Doakan Walaupun Mereka Jangan Menjabat Jadi Apa Saja Tapi Mereka Menjadi Orang-orang Yang Tentu Akan Di Sekali Lagi Bapak Ibu Terima Kasih Ketempatan Dimana Kami Boleh Mendidik Anak-anak Sehingga Anak-anak Boleh Menjadi Seperti Saat Ini Semoga Kemurahan Tuhan Terima Kasih Dan Kami Juga Dari Makedonia Seperti Tadi Firmat Tuhan Pak Lukas Bilang Kita Harus Maju Jangan Menoleh Ke Belakang Biarlah Ke Belakang Itu Hanya Menoleh Untuk Dikenang Untuk Menjadi Pelajaran Tapi Kita Makedonia Harus Maju Ini Adalah Pesan Untuk Guru-guru Kepala Sekolah Semua Yang Kita Terlibat Di Dalam Pendidikan Di Makedonia Ini Kita Harus Maju Kedepan Langkah Kedepan Suatu Hari Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Ada SMP Makedonia Ada SMP Makedonia Mungkin Perburuan Tinggi Makedonia Amin Doakan Itu Kemudian Kita Dari Makedonia Terus Memikirkan Perkembangan Puji Tuhan Kalau Saat Ini Mungkin Bapak Ibu Sudah Melihat Sudah Ada Lep Computer Bahkan Kami Juga Terus Mencari Guru-guru Siapa Yang Pinter Bahasa Inggris Supaya Anak-anak Nanti Pinter Bahasa Inggris Kemudian Matematikanya Juga Supaya Pinter Kita Ada Guru Khususus Untuk Tahun Yang Akan Datang Untuk Mengejar Ketinggalan Ketinggalan Kalau Makedonia Harus Maju Baik Dari Segi Iman Kerohanian Karakter Dan Juga Ilmu Jangan Ketinggalan Jadi Doakan Terus Untuk Keberadaan Makedonia Supaya Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Di Bandung Dan Cimani Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Selanjutnya Kita Akan Mendengarkan Kata Sambutan Dari Perwakilan Orang Tua Kelas Enam Dengan Hormat Mama Vincent Boleh Maju Kedepan Salam 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 Saudara-saudaraku Salam Terima kasih. 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 Bapak Yayasan, Bapak Ibu Guru, Dekat NSD, para lelah mentua dan teman-teman si penyewangan. Hari ini dengan campuran perasaan haru dan bangga, saya Arun Reas, Bapak Ibu Guru, Dekat NSD, para lelah mentua dan teman-teman si penyewangan. Bapak Ibu Guru, Dekat NSD, para lelah mentua dan teman-teman si penyewangan. Terujilah pahaya engkau ibu bapakku Namaku akan selalu hidup dalam sanumariku Semua waktimu akan mungkir di dalam hatimu Sekarang rasasmi terima kasihku untuk pengaktianmu Engkau sebagai pelita dalam kegelapan Engkau lah sana namun penyejuk dalam kebausan Engkau bahagian pahlawan bangsa Tanpa tanpa jasa Untuk nama-nama yang dipanggil boleh maju ke depan Yang pertama Andeas Ananda Andeas Napasada Kutapea dinyatakan lulus Terima kasih 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 Ananda Arca Angelita Artamora Sitaga dinyatakan lulus Ananda Arca Angelita Artamora Sitaga Dinyatakan lulus Ananda Clara Zaneta Dinyatakan lulus Ananda Arca Angelita Artamora Sitaga Ananda Arca Angelita Artamora Sitaga dinyatakan lulus Ananda Decaya Ananda Dika Okum Hotung Yota Tan Sagala Dinyatakan lulus Ananda Epent development Kom Cit Dave Sig Darlur Dinyatakan lulus Dinyatakan Lulus Ananda Fabio Hilarius Monohong Dinyatakan Lulus Ananda Felix Juwan Andrea Sene Dinyatakan Lulus Ananda Fidelia Suena Berkurba Dinyatakan Lulus Ananda Gabriel Sijabat Dinyatakan Lulus Ananda Liwanda Simbolo Dinyatakan Lulus Ananda Marsha Stefani Indriana Kartia Dinyatakan Lulus Ananda Marta Aprilia Lina Baban Dinyatakan Lulus Ananda Martin Juwan Silawan Dinyatakan Lulus Ananda Mikael Leonard Sermin Dinyatakan Lulus Ananda Nabila Keraya Suena Berkurba Dinyatakan Lulus Ananda Nabila Keraya Suviarto Dinyatakan Lulus Ananda Putra Rizky Partamea Sigaluruk Dinyatakan Lulus Ananda Fidelia Suena Berkurba Dinyatakan Lulus Ananda Veronica Beyeh Dinyatakan Lulus Ananda Lulus Ananda Yuriko Marcelo Simbolo Dinyatakan Lulus Ananda Yurus Fonselli Lulus Dinyatakan Lulus Dinyatakan Lulus Terima kasih telah menonton Terima kasih Tuhan Kami menyerangkan mereka ke dalam tangan Tuhan Biarkan Tuhan senantiasa menyertai dan menopang mereka di dalam raya cita-cita terbaik Demi nama Tuhan Yesus kami sudah bersuluh dan berdoa Amen Terima kasih Kuru Membekaliku ilmu Senyumanmu memberikan semangat dalam sanuari Terima kasih Ibu Guru Kan ku ingat selalu di dalam hatiku dalam jiwaku Terima kasih Ibu Guru Segala dasamu Kupanjangkan doa Semoga bahagia Guru Maafkan kami sering membuatmu sedih Maafkan kami sering membuatmu lelah Di basahnya kita berpisah Kuhaturkan ucapan terima kasih untukmu Guru Anak-anakku sayang Kalian 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 telah menyelesaikan studi kalian di sekolah dasarnya Kalian telah menunjukkan keberanian kalian Telah menunjukkan kerja keras kalian Dan semangat kalian yang luar biasa Sehingga pada hari ini Anak-anakku tersayang Telah lulus semua 100% Terima kasih telah membuat setiap hari Menjadi momen yang tak terlupakan Hari-hari kita lalui Baik suka maupun duka Canda tawa Bahkan kalian sering mengalami Hal-hal yang mungkin menyakitkan hati Dimana kalian harus ditegur dengan keras Kalian adalah inspirasi bagi kalian Ingatlah anak-anakku sayang Di dalam diri kalian terdapat kekuatan besar Untuk mencapai apapun yang kalian inginkan Hari ini Memriah mengucapkan selamat tinggal buat kalian semua Teruslah berjuang Ubah hal-hal yang tidak baik Kalian sudah masuk di jenjang yang lebih tinggi Gaya belajar kalian juga harus kalian berubah Apapun yang tidak baik Pada saat kalian bersekolah di sekolah maka dunia ini Mikiranya Anak-anak bisa melalui dengan Ketulusan Dan akhir kata mempengucapkan Selamat Selamat Untuk menempuh hari depan yang penuh kebilang Ketulusan 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 Terima kasih 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 Terima kasih